Pebulu tangki setunggal putri Jepang Nozomi Okuhara berharap atmosfer Indonesia bisa dirasakan ketika berlangsungnya Olimpiade Tokyo tahun 2021 mendatang. Selepas meraih kelar di Denmark Open 2020, Pebulu tangkis Nozomi Okuhara langsung ditanyai bagaimana peluang dirinya dalam meraih medali emas di Olimpiade Tokyo pada tahun 2021. Dua pekan yang lalu Nozomi Okuhara berhasil merengkuh gelar di Denmark Open 2020 setelah terakhir kali memenangkan gelar pada kejuaraan Hong Kong Open 2018 silam. Atas capaian itu, Pebulu tangkis asal negeri Sakura ini dinilai oleh banyak kalangan memiliki harapan besar untuk bisa mempersembahkan medali emas di Olimpiade Tokyo tahun 2021. Namun ketika menjawab soal peluangnya dalam meraih medali emas di Olimpiade Tokyo nanti, Nozomi Okuhara malah justru lebih tertarik membahas perihal regenerasi bulu tangkis Jepang di masa depan. Saya bertanya-tanya, apakah kegembiraan dunia bulu tangkis hanya sementara jika kita tidak memikirkan investasi soal regenerasi masa depan dan pemuda-pemuda yang akan meluat Jepang di masa depan? Ungkap Nozomi Okuhara Sekarang tentu saja generasi kita harus melakukan yang terbaik, tetapi sebaliknya, saya ingin generasi berikutnya menjadi lebih bersemangat. Itulah mengapa Anda harus memikirkan apa yang harus Anda lakukan untuk itu. Bizar Nozomi Okuhara dikutip dari situs olahraga Badminton Spirit. Lebih lanjut, Nozomi Okuhara menyatakan bahwa dirinya sangat menginginkan adanya atmosfer seperti Indonesia ada di turnamen sebesar Olimpiade Tokyo 2021. Atmosfer Indonesia yang dimaksud oleh Nozomi Okuhara adalah soal antusias para penonton, seperti yang selalu ia temui setiap kali bermain di Istora Senayan Jakarta. Penuh teriakan dan sangat ramai sehingga bisa memotivasi para pemain yang bertanding. Saya pikir kita perlu membuat kompetisi lebih menghibur, sehingga banyak orang ingin melihat bulu tangkis. Dengan ayah bencana corona ini, distribusi streaming olahraga sudah menjadi hal yang lumrah, lanjut Okuhara. Namun, tetap menonton live pertarungan yang dapat menyampaikan kekuatan olahraga, Alangkah baiknya jika kita juga mendapat dukungan langsung, tambahnya. Misalnya pada venue turnamen di Indonesia di mana bulu tangkis menjadi olahraga nasional, lebih baik teriakan dukungan daripada sorak-sorai atau tertawa, tetapi penonton sangat menikmati pertandingan tersebut. Dan suasana seperti itu menimbulkan motivasi bagi para pemain juga bungkasnya. Terakhir, pepuluh tangkis Nozomi Ikuhara menyebut bahwa suasana permainan seperti yang kerap kali terjadi di Indonesia akan meningkatkan nilai pertandingan sekaligus membuat atlet puluh tangkis menjadi termotivasi. Seperti kita ketahui, Istora Senai Jakarta benar-benar jadi tempat yang angker dan intimidatif bagi pepuluh tangkis-pepuluh tangkis asing yang jadi lawan pemain Indonesia. Namun, hal itu justru menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemain asing. Mereka justru menikmati keriuhan dan euforia publik Istora. Sudah banyak pemain-pemain top dunia yang terang-terangan mengungkapkan kekagumannya ketika pertanding di Indonesia dan selalu berharap bisa tampil di Istora baik dalam gelaran Indonesia Master ataupun Indonesia Open. Penonton di Istora memang tidak ada duanya. Mereka sangat riuh dan tak lelah memberi dukungan bahkan dukungan kepada pemain asing sekalipun. Suasana di Istora saat turnamen badminton disebut-sebut sebagai yang terbaik di dunia. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya Indonesia Open sebagai turnamen terbaik setiap tahunnya, terutama dari sisi entertain dan jumlah penonton yang hadir langsung. Bahkan komentator senior BWF yakni Gillian Clark atau yang akrabisapa Oma Gil oleh badminton lovers Indonesia juga secara terang-terangan memilih Istora sebagai venue favoritnya serta mengagumi kelaran Indonesia Open yang dianggapnya seperti Wimbledon jika dalam tenis. Terima kasih telah menonton!